Di arah Avdeevsky, pengontrol udara kelompok pasukan pusat mengarahkan pesawat Suh-25SM dan helikopter serang K-52 ke posisi angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat dan helikopter melancarkan serangan rudal dan bom, menghancurkan senjata api, gudang amunisi, serta kereta api berisi senjata dan perlengkapan militer di kawasan pemukiman Udachny. Serangan tersebut dilakukan sesuai dengan koordinat yang diterima dari penembak pesawat. Setelah menyelesaikan misi tempur, para prajurit secara visual memastikan bahwa mereka telah mencapai target, menyediakan rute yang aman bagi pesawat untuk berangkat ke lapangan terbang asal mereka, demikian dilansir militer Rusia 28 April 2024. Jangan lal, Tribun X, Sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia